Intro Pekerja Migran Indonesia merupakan kelompok paling rentan yang diincar dan diperdaya oleh para bandar internasional. Hal tersebut terbukti dari adanya beberapa kasus narkotika jaringan internasional yang diketahui melibatkan pekerja migran Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah sepakat untuk mengikat kerjasama. Intro Pengukuhan kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNN Heroinarko dan Kepala BP2NI BNU Ramdeni. Dalam MOU tersebut, kedua lembaga sepakat untuk penyebar luasan informasi P4GN, pelaksanaan pengawasan bersama tenaga kerja Indonesia, peningkatan peran serta BP2NI dalam kegiatan anti-narkotika, deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan sumber daya dari kedua belah pihak. Intro Kerjasama ini pun dinilai penting karena BP2NI merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan terhadap para pekerja migran Indonesia. Intro Ya intinya NU kita sendiri ya Pak, bagaimana bisa dioperasikan makam, dan ini juga yang tadi saya sampaikan kepada Kepala, sudah dihantikan ke dalam Presiden menjadi ratas dengan Bapak Presiden, karena ini mungkin dari top down, dan kembali ke dalam Presiden juga agak rendah-rendah khusus, mengenai yang kita sampaikan tadi. Lalu kami juga menawarkan bahwa kami ada di-press normal world, dimana nanti juga saya mengharapkan dari Pak Setelah Makin juga bisa mengamalkan kegiatan-kegiatan BPGN, ya di dalam lingkungan di BP2NI, karena ini merupakan rendah vaksin kita, ya dari 2020 sampai 2024. Narkotika adalah musuh kita bersama, musuh masa depan bangsa, musuh dunia internasional yang mengacang setiap lapis masyarakat lintas generasi kita. BP2NI tentu menanggung perhatian yang sangat tinggi, terhadap bahaya Narkotika tersebut, dan sebagai muncul perhatian tersebut, sejak tahun 2013, BP2NI telah memasukkan materi tentang bahaya Narkotika sebagai salah satu materi penunjian yang wajib, sekali lagi, yang wajib disampaikan oleh instruktur dalam orientasi klub pemberantakan atau OPP. Apo-dutu yang lebih dikenal dengan persiapan akhir pemberantakan atau PHP kepada para calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negara. Terima kasih telah menonton!